Menteri Luar Negeri Jordania Aiman Shafadi melontarkan keheranannya terhadap dunia yang ia anggap membiarkan Israel melakukan aksi brutalnya di Gaza. Hal ini ia sampaikan di forum Doha pada hari Minggu 10 Desember 2023. Tindakan Israel yang terus menggempur Gaza menimbulkan adanya harapan kepada dunia untuk bersatu menghentikan aksi tersebut. Namun, menurut Aiman, langkah untuk mencapai titik yang diharapkan guna mengakhiri perang masih terlihat semu. Aiman juga menyebut bahwa perang ini tidak dapat dimenangkan dan Israel telah mengalami kekalahan strategis. Israel telah menciptakan jumlah keheran yang akan mengejauh region ini yang akan menentukan generasi yang akan datang. Dan sehingga ia menghentikan orang-orang sendiri seperti yang akan menghentikan semua orang lain di region. Ini adalah perang yang tidak dapat dimenangkan. Israel telah menyebabkan keheran strategis. Dan itu yang kita harus ingat. Dan saya pikir itu tidak memahami bahwa dunia membiarkan Israel terus menghentikan keheran dan membunuh. Di sisi lain, Perdana Menteri Palestina Muhammad Stahyeh menuding bahwa konflik yang terjadi di Gaza kali ini juga tak lepas dari peran Amerika Serikat. Ia pun meminta AS untuk bertanggung jawab atas serangan-serangan yang terjadi baik di Gaza maupun di tepi barat. Terima kasih telah menonton!